Pemerintah Komite 3 DPD RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain membahas program kerja Kementerian Tahun 2020, dalam rapat juga dibahas mengenai dukungan DPD terhadap pengembangan pariwisata di Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bawah kepemimpinan Menteri Wisnu Tamaku Subandio dan Wakil Menteri Angela Tanu Subibio telah berkomitmen mengembangkan 10 destinasi prioritas, di mana 5 diantaranya akan dimulai tahun 2020 ini. Kelimanya yakni Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo yang memiliki kekayaan alam dan budaya beragam. Program pengembangan ini menjadi salah satu yang disampaikan pada rapat kerja Komite 3 DPD RI dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk itu, DPD melalui Komite 3 akan memberikan dukungan dalam berbagai hal agar program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berjalan lancar. Yang pertama adalah kita melihat programnya dulu di Dara sepertawa. Kita akan memberikan informasi potensi-potensi yang ada di Dara yang bisa dikembangkan oleh Kementerian. Karena ada beberapa kearifan lokal yang mesti harus disampaikan secara detail kepada Kementerian sehingga Kementerian bisa mengolah dengan maksimal. Berbeda satu dengan tempat yang lain. Sehingga nanti ini akan menjadi suatu potensi yang dapat dikembangkan. Ya, pertama-tama, sama seperti yang Bapak sampaikan, mendengar aspirasi-aspirasi dari kawan-kawan di daerah-daerah ini sangat penting bagi kami. Sehingga kami dalam mengembangkan pariwisata itu tentunya selaras dengan keinginan masyarakat setempat. Karena pariwisata itu sendiri kan sifatnya universal. Dan membangun sebuah pariwisata itu harus dilandasi dengan kearifan budaya lokal tersebut. Jadi forum seperti ini sangat baik sekali sehingga kami bisa memahami betul apa yang harus kami pahami mengenai wilayah-wilayah itu dan bagaimana untuk mengembangkannya di kemudian hari. Hasil dari rapat kerja disepakati sebagai bentuk komitmen bersama dalam upaya meningkatkan pariwisata Indonesia yang akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan devisa negara. Tim Ainews melaporkan.